Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel api weekend 2023 sport yang selalu membahas mengenai trading spot di dodak dan mengupas koin-koin atau token-token yang ada di dodak Oke teman kali ini saya masih mereview token one inch ya dan kini one inch dari harga low 5764 sempat PAM di 8265 artinya sudah 50% tadi PAM dan kini market setelah dia 8265 koreksi di harga 7600 dan ini sudah mulai recapri lagi posisi 8.078 apakah token ini berpotensi akan big PAM ini masih kita pantau wait and see kemarin sudah saya upload kontennya mengenai token one inch ya saat harganya masih di harga enam ribuan ya bahwasannya token ini potensi PAM coba lihat konten saya yang kemarin tentang token one inch tetapi tidak begitu banyak yang mau nonton karena mereka berasumsi one inch ini jarang PAM makanya mereka tidak tertarik ternyata hari ini PAM pasca dia PAM kemarin saya upload sudah saya informasikan di konten saya kemarin bahwasannya faktor dia sedang mengadakan event ada dua event ada event Dow dan juga ada event besar pada tanggal 17 sampai tanggal berapa itu nanti kita lihat di Twitter aja ya dan event itulah membuat efek one in PAM biasanya harga one in ini itu di harga 9.000 sampai 10.000 apakah dia akan bisa menembus new ATH di atas 10.000 masih kita wait and see masih kita pantau marketnya nah ini posisi harga dia dulu teman-teman ya kalau di bursa indodat ya dia stagnan di harga segini waktu dia keras di harga 4.500an bahkan sempat di 3.000an kalau di coin market cap 4.500 lantas 4.630 stagnan di harga 4.600 di bawah 5.000 dan populasi tidak ada bergerakan sama sekali lantas step by step dari harga 4.594 naik sedikit-sedikit ya 4.691 nah banyak kan dia candle doji ya dia sering candle doji tidak tidak ada bergerakan fluktuasi bahkan dia stagnan di harga 4.600 kemudian dari harga stagnan 4.633 ya lama sekali dia candle doji lantas PAM step by step ke 4.700 untuk menembus 5.000 itu butuh perjuangan nah disinilah para trader tidak begitu antusias untuk memperdagangkan 1 inch kadang 1 inch ini jarang sekali PAM kemudian dari 4.600 kemudian market breakout ya langsung ke 5.100 tapi langsung ngebanting lagi ke 48 4.955 ya tuh barulah ke 5.099 nah dari sinilah baru kelihatan teman-teman candlesticknya menunjukkan bahwa dia akan PAM ya muncullah candle bullish lantas dia koreksi candle body kecil candle bullish body kecil shadow panjang ke bawah kemudian shadow panjang ke atas dan ikuti candle doji kemudian ya candle A bullish body pendek shadow panjang ke bawah kemudian candle A body kecil shadow panjang ke bawah nah ini ini semakin terang bahwasannya secara analisa teknikal dia akan berpotensi PAM tetapi harus sabar lantas dia ngebanting lagi stagnan di harga 4.700 ya kemudian 4.700 dia terus stagnan barulah market step by step naik lantas breakout ke harga 5.000 nah jadi perjuangan untuk mencapai 8.000 itu butuh perjuangan dan proses ya buat ini bukan langsung bin salah bin dalam waktu 1 jam 2 jam langsung PAM ke harga 8.265 buktinya dari dari kemarin di harga 6.000 baru hari ini dia menembus ke 8.200 PAM 50% nah ini dari 5.000-an barulah market ke 5.300 step F kemudian dia stagnan di harga 5.000 PAM 5.300 turun lagi nah inilah teman-teman simbol jadi kalau yang masuk di 5.390 ketika dia ngebanting pada umumnya pada cut loss atau jual rugi ya karena dilihatnya takut kalau dia balik lagi agar 4.000-an padahal itu simbol bahwasannya dia akan bulis nah ini ya koreksi lagi ke 49 doji 5.000 ya doji lagi lama doji ini membuat stres kalau untuk scalper dia lama sekali kendal doji itu membuat stres para trader itu kalau untuk scalper apalagi yang biasa bermain di 1 jam 2 jam langsung cuan nah itu pada stres biasanya kemudian gampanting lagi ke 4800 nah ini ini tanpa panik ini tanpa panik untuk sell ya apalagi posisi sangkut nah dari situlah dia balik lagi ke 5.000-an kemudian tembus ke 5.500 step by step 56 ya 5.900 candle bullish ya nah barulah di harga 6.000-an 6.000-an kemarin lah saya upload kontennya di harga 6.000-an sudah harga low dia di 5764 ya nah kemudian dari 6.000 itu lah baru dia hari ini ya uptrend candle nya ya dari 6.200 uptrend lantas tembus ke 8.265 nah 8265 ini kemudian market koreksi ya sampai di 7.600 lantas breakout lagi ke 8.000-an tadi sempat dan ini kembali ke 7.966 nah ini market teman-teman masih spekulasi ya di angka 8.000-an ini jadi kalau teman-teman masuk tetap disclaimer on dear lakukan riset secara mandiri ya jangan mengambil keputusan untuk belanja all-in tetap perhatikan minimal isi resiko dan manajemen resiko ya analisa teknikal peran penting untuk mengambil keputusan masuk secara step by step nah ini apakah dia akan menembus new ATH di atas 8265 masih wait and see kita pantau market dan teman-teman jika ingin masuk harus lakukan riset secara cermat nah ini kita lihat newsnya faktor one in token ini pump kita lihat di twitternya ya keluar dulu dari indodak kita masuk ke twitter dia nah ini teman-teman yang saya upload kemarin bahwasannya ini ini tanggal 25 April ini informasi yang dulu ya bahwasannya ya dua bulan yang lalu tetapi ini news yang baru di twitternya yang saya jelaskan kemarin di konten saya ya bahwasannya ini ya akan mendalami cara memulai dao dengan orang yang telah melakukannya nah anda tidak ingin ketinggalan nah jadi ini bahasa filosofi yang sangat berarti anda tidak ingin ketinggalan amankan tiket anda di mongol atau event di vinit nah ini panel itu salah satu dan juga ada ini yang yang luar biasa sekali ya ini recapnya ini recapnya ini ada event di Juli tanggal 11 Hai nih Susi Swap V3 Defi ya jadi banyak sekali event dia ya dan ini the first mythic will be on Juli 19 in Paris ya nah ini event besar tuh nah ini ada event besar yang saya upload juga kemarin ya ini yang metafers ini nah ini metafers metafers paspor anda ke metafers membawa anda selangkah lebih dekat untuk masuki bloktovia tersedia untuk diunduh sekarang tuh nah ini ini yang yang berita besarnya ya ini yang salah satu efek ngepomo dari token one inch ya kami dengan senang hati mengumumkan bahwa one inch menuju ke Paris minggu depan untuk serangkaian acara crypto pada 17 sampai 20 Juli kami akan menghadiri etihah sisi konferensi diikuti oleh etihah global hak keton ya pada 21-23 Juli baca selengkapnya blog.onein.io nah ini teman-teman informasinya ya jadi untuk ikuti baca di websitenya itu info lebih lanjut nah itu salah satu event besar yang berdampak ya harga one in pada hari ini bulis ya menembus di lima puluh persen baru lima puluh persen atas koreksi dan apakah dia berpotensi di atas ratus persen masih kita pantau jelas kalau mau masuk tunggu di saat koreksi yang di saat yang tepat ya memang harus baca candlestick secara analytical ya untuk menentukan open posisi masuk dan juga jika scalping harus kita tepat-tepat menentukan open posisi jual karena apa ya kalau kita pernah ingin jual di harga tinggi ketika market berbalik arah maka profit di depan mata akan hilang jadi antara menentukan open posisi masuk dan open posisi jual itu peran penting kalau kita bermain di scalping atau menjadi scalper nah pada event 17-20 Juli kami akan menghadiri etihah jadi ini ini bahasa yang sangat Hai ah ngepomo ataupun memberikan suatu informasi kepada terhadap investor one in kami dengan senang hati mengumumkan bahwa one in menuju ke Paris minggu depan untuk serangkaian acara crypto jadi acara ini teman-teman event ya event ah event crypto ini ini pada 17-20 Juli itu merupakan ya suatu efek dari harga one in to the moon volume wufi pada skyneck sudah mulai melonjak dan itu hanya bisa berarti satu hal di ratur dek terkemuka one in kini telah terintegrasi menempat jalan lain aliran pesanan yang konsisten dan pendapatan biaya swap untuk membuat wufi nah itu ya itulah teman informasi dari saya mengenai one in stoken semoga dia big pump yang sudah masuk di harga bawah cuan dan lakukan resep secara mendiri dan semoga kita cuan sampai sini dengan edukasinya terima kasih dan seakhir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh